Sebenernya kalo awal mulanya sih kurang tau juga Cuma aku tau itu awalnya gara-gara mau update, upgrade otol Terus sekarang kan kalo update itu kan harus pake EKTP terus foto EKTP juga Terus pas aku kirim dapet notifikasi kalo gak bisa EKTP tidak sesuai dengan Duk Capil Tidak terdaftar Terus aku tanya doang sama kelurahan Pak ini gimana kok bisa gak terdaftar Terus kata pengeluarnya memang sudah dikeluarkan Sudah dipindahkan dari kakak pejaten Terus aku tanya siapa yang urus Terus Pak RT yang urus Jadi aku tanya nomornya Pak RT Terus aku tanya ke Pak RT kalo memang iya Pak RT yang urus Atas permintaan Bapak Ibu Pak RT bikin surat pengantarnya buat dikasihkan ke kelurahan Sebenernya sebelumnya itu pas aku SMA gitu Memang sempet dibicarakan tuh dipindahkan ke Solo Itu dibicarakan tuh udah diobrolin Terus aku juga dikasih tau Terus kamu dipindahin ke Solo ya biar gampang administrasinya Biar gak harus penggunaan mandir Jakarta-Solo Buang-buang uang juga kan Terus oh iya gapapa gitu Tapi setelah itu hilang kabar tuh Maksudnya gak ada kelanjutan lagi Jadi apa gak jadi apa gak Dan aku pikir memang gak jadi kan Aku kembali kuliah juga belum diuruskan Terus Dan ini kan aku kuliah tuh udah mau selesai Jadi aku berpikir kayak Ah balik aja deh ke Jakarta gitu Maksudnya Emang aku lebih nyamannya di Jakarta juga Dan keluarga yang paling deket itu juga di Jakarta Jadi Adalah balik aja deh bisnis disini apa gimana Maksudnya intinya aku balik ke Jakarta gitu kan Tapi setelah tau Tiba-tiba Dikeluarkan tuh kayak Ih gak ada omong apa-apa Padahal aku udah bikin rencana ini Ini kan jadi berantakan semua rencananya Terus Ya Sebenernya masalah dikeluarnya sih gak apa-apa sih Cuma Gak ada komunikasinya tuh yang bikin aku Gitu Tapi gimana? Setelah abel tau itu sempet komunikasi? Sebenernya setelah aku tau itu Aku sempet tanya ke ayah Aku kirim screenshot-an hasil ojolnya itu Terus Samaya Emang sebelum itu juga Jadi chat itu centang dua Tapi emang gak dibalas Jadi bener-bener ya Mungkin disana nerima cuma baca doang Abis sudah gitu Dan baca paling gak nyampe selesai juga Kayak Halah sih abel Paling gitu kali ya Maksudnya Karena emang bener-bener gak dibalas Terus Terakhir itu Habis aku ke rumahnya ayah kemarin itu Dua hari itu Aku sempet Ngechat juga Cuma ngechat assalamualaikum doang sih Tapi itu centang satu Jadi Gak tau centang satunya itu Entah di blog Atau entah Yang sananya ganti nomor Yang jadi WA nya ngeaktif lagi Bagaimana Jadi di kakak itu Ada Bu Dewi Ada Ayah Ada Aku Ada Salsa Ada Syaura Berlima Nah Terus kemarin itu Sudah terbit kakak baru Yang anggotanya cuma empat Jadi aku kan dikeluarin Aku dipindahin nih kan Ke Solo Iya Cuma mereka berbata doang Jadi itu Kan Makanya di Dukcapil itu Belum ada Tidak terdafar Karena memang Belum Jadi itu Enggak Entah kenapa maksudnya Ayah itu Kakaknya sudah jadi Tapi yang punya aku Enggak langsung diproses gitu loh Oke Nah jadi waktu itu Aku kan sempet Lapor ke Jackie juga Terus Ditanggepin sama Dukcapil Pemprov DKI Di sana memang dikasih tau Kalau emang kakak Nicknya aku itu Memang belum nyantol kemana-mana Jadi Belum sampai ke kakak Manapun gitu loh maksudnya Kakak tujuan pun Belum diproses gitu loh Jadi Masih di awan gitu maksudnya Belum ada tempat Belum jelas gitu Belum jelas gitu Makanya Kemarin Aku minta sama Dukcapil itu buat Karena aku sempet tanya-tanya juga kan Gimana ini Ya udah kalau memang Kamu menolak Dan Karena kamu juga udah umur 20 tahun Maksudnya Bukan anak di bawah umur lagi Udah punya KTP Jadi bisa untuk Memang menentukan Tempat Maksudnya Kamu bisa Memohon sendiri gitu loh Kamu mau pindah Atau kamu mau tetap di sana Itu maksudnya Udah pilihan kamu Bukan udah pilihan orang tua lagi Kecuali kalau memang Di bawah umur Itu masih Atas nama orang tua Maksudnya Orang tua yang mau pindahin Ya udah lo gak bisa ngapa-ngapain Gitu kan Berarti hingga saat ini Belum komunikasi sama pihak ayah Belum Belum sama sekali Gak bisa Belum gak bisa Terakhir gak kan Terakhir aku ke rumahnya itu Dan di sana gak ada komunikasi sama sekali Pas di Pas di Abel di rumahnya Di rumahnya tuh gak dibukain pintu Hah? Iya gak dibukain pintu Makanya Ya sorry itu kapan? Itu Akhir Juli 29 30 Baru-baru ini berarti ya Emang baru-baru ini Terus Karena aku taunya juga baru-baru itu Gitu loh Jadi Jadi kan niat aku kesana itu Mumpung aku Karena aku sempat telepon Budhe Budhe bilang Kartu Apa Si surat pindahnya itu Permohonan pindahnya Belum sampai ke Solo Terus Ya Mumpung aku di Jakarta Aku ambil deh sekalian gitu Maksudnya kan Sekalian kalau aku balik Nanti langsung keurus Gitu kan Karena pas aku kesana itu Bukan ditolak sih kayak Dibilangin kalau gak ada orang di rumah Bapak lagi pergi Lagi ada acara PSSI Ini apa Sebagainya Intinya tuh lagi pergi Di rumah-rumah kosong gitu kan Tapi sebenernya tuh Ada mobil disitu Maksudnya ada mobilnya ayat So aku bilang Nah ini mobilnya ada dua disini Gitu kan Naik itu Naik Ojek apa Online Taksi online Gitu Ngapain Orang punya mobil sehat Aku gitu kan Tapi mungkin karena aku saking Terlalu baik hati gitu ya Aku Ya udah lah ya pergi Tapi waktu itu kan aku kesana sama tantaku Terus Pas aku pergi itu Tantaku tuh bilang Kita gak boleh pergi Hah Ya pergi aja Gimana gitu kan Terus Ih orang di rumah ada orang Kamu sebalik lagi gitu Akhirnya kita balik lagi gitu kan Terus Sebenernya yang kekel itu tantaku Cuma aku juga Ya udah lah Sekali-kali keras kepala dikit gitu kan Ya udah akhirnya aku sama tantaku Nungguin dirumah itu Dari jam setengah satu Sampai jam 6 sorean gitu Sampai maghrib Itu bener-bener gak dibukain pintu Itu hari pertama Terus hari keduanya itu Kebesokannya nih Kebesokannya itu Aku datang lagi Kupikir Hari pertama Gak mungkin Gak dibukain Mungkin Mau dititipin kali ya Suratnya Karena kan waktu hari pertama Aku sempat bilang Kalau emang gak mau ketemu Ya udah titipin aja Apa digantung Dibuang dari atas Apa gimana gitu kan Maksudnya Kalau emang gak mau ketemu gitu kan Terus Pas hari kedua itu Aku datang Dicegat sama Satpam Terus ditanyain Udah buat janji sama bapak belum Habis itu aku bilang Emang ke rumah orang itu Harus janji Aku gitu kan Aku runtuh sendiri Terus Satpamnya ambil gara-gara Kayak Ya saya juga gak tau sih Habis itu Terus akhirnya aku jalan Berarti kan Satpamnya bilang Udah buat janji Belum sama bapak Berarti kan emang ada orang kan Di rumah Habis itu Ya udah kan aku Langsung ke rumah gitu Aku nungguin lagi di depan Tau tok-tok pintunya biasa Habis itu Assalamualaikum Om Tante Saking geregetnya gak dibukain gitu kan Terus Jadi itu emang bener-bener gak dibukain Tapi dari hari pertama sampai hari kedua Itu bener-bener emang ada kehidupan di dalam Dan Hari pertama itu kan aku sempet usil ya Aku matiin tuh saklar-kelangpungnya Listriknya tuh aku matiin Aku berharap tuh Dimatikan Dia keluar ngidupin gitu kan Itu gak Sampai jam 6 itu aku tak matiin Dia gak keluar sama sekali Jadi Ya udah lah ya Enggak aku gak tau lagi deh Kenapa Dia gak mau keluar tuh kenapa Enggak tau Apa sih Bill Menurut Abel nih Yang membuat Sampai hal itu terjadi Karena kan Yang kita tau juga Sebelum Abel muncul nih Ada permasalahan ayah juga di Pengadilan nih Mungkin yang Abel tau gimana nih Mungkin Ayah ngediemin tuh gara-gara aku speak up Tentang Buah Maliakan Maksudnya Ya Gini sih Aku pernah dikasak sama temanku Kalau emang Walaupun dia itu keluarga kamu Sedarah Sealiran Maksudnya Yang lebih deket bersama kamu Tapi dia berbohong Jangan mau dibelain Jangan kamu belain gitu loh Tapi ketika itu Orang lain Atau siapapun itu Dan dia jujur Dan minta pertolongan kamu Bantu lah Karena kamu tau Maksudnya disitu Kamu membela kebenaran gitu loh Bukan sebuah kebohongan Terus Aku juga mikir lagi Maksudnya Ya juga siapa lagi kan Bunda sama aku deket Terus Udah kayak ibu dan anak juga kan Terus Ya Ketika aku ngeliat Bunda sama adek-adekku digituin Dan kan aku juga Kok bisa sedikituin Aku juga kadang Enggak gitu kan Tapi yaudah gitu Jadi aku Ya speak up Alhamdulillahnya itu Kampus Kuliah aku tuh udah lunas Cuma Kan bulanan pasti lah ya Maksudnya Harusnya Dikirimin Cuma Kemarin itu Bulan ini kan Biasanya tanggal 2 atau tanggal 3 Itu ayah ngirim Cuma kemarin itu Tanggal 6 Aku cek itu Belum ada kiriman Jadi Gatau deh Iya Sampai tanggal segini belum ada nih Tanggal segini itu Aku mau coba cek lagi Udah ada apa belum Aku belum ngecek juga Cuma Memang tanggal 6 kemarin itu Dicek Emang gak ada Gak ada kiriman Tapi biasanya emang ayah tuh paling lambat-lambat Tanggal 5 Tanggal 4 gitu Maksudnya Di sekitaran tanggal 2 dan 3 itu Cuma Ya gak tau deh Sebenernya Sedih gak sih Gak sedih sama sekali Kecewa? Kalau Kalau Kecawa juga gak ada Tapi lebih ke gak adil aja Maksudnya Ketika Salsa yang bukan anak kandungnya itu Masih dipertahankan Sedangkan aku yang anak kandungnya itu Dikeluarkan dengan alasan Biar administrasinya gampang Gitu lah Maksudnya Maksudnya Ya mungkin Kalau dilihat kan Bentar lagi kan Balik lagi gitu kan Ya Mungkin ada kayak Mau ngajak balik Atau gimana gitu kan Maksudnya Ya seorang ayah gitu kan Aduh balik aja ke tata ya Sini aja sama ayah Atau gimana gitu Tapi malah Dibubang ke Solo Bener-bener dipindahkan semuanya ke Solo Gak tau Nanti saat Abel menikah kan Abel tetap butuh ayah Tapi kalau Tidak bisa komunikasi kayak gini Sudah ada bayangannya? Ya tadi aku berharapnya kan Semoga ayah cepet berhidayah gitu kan Semoga masalah ini cepet selesai Terus Ya balik lagi kayak dulu Jadi bisa komunikasi lagi Terus bisa berhubungan baik lagi Ya anak sama ayah lagi Terakhir Sambil lihat kesini nih Yang mau disampai ke ayah Gak ada 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 Melunturkan semuanya Iya Pandangan Abel Seorang sosok ayah yang Disugandi banyak orang segala macam Karena itu tidak berlaku di Abel Iya Itu gak berlaku di Abel Oke siap Terima kasih Gak ada Gak ada Gak ada Sampai Sampai Tengdang Terima kasih telah menonton!